lor lor tak kasih tahu nih perkutut lokang untuk suara kecil ngeklik itu sebenarnya sangat dibutuhkan seperti di depan saya ya 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 dulu dia belum berani nah kenapa saya bilang suara kecil itu penting buat kita rawat dulu kecil ngeklik karena dia buat mancing mancing perkutut lokal kita kalau dia terkena terdengar suara kecil begini maka perkutut lainnya akan terpancing Nah kalau suaranya betul-betul perkutut lain dengan takut makanya perkutut kecil ini dinamakan jenis perkutut lokal suara ngeklik alias mundan minimal kita kalau melihara 10 harus punya suara kecil begini satu buat ngangun bimbing lainnya biar pada bumi perhatikan suaranya kan kayak betina jadi perkutut dulu dulu itu nanti terpancing nih dengan suara kecil terima kasih terima kasih satu begini kedua tolong usahakan punya masteran yang begini yang dipanggil-panggil mau jemrit ini penting juga buat melatih yang lainnya ngelatih bekur nah kan nah kan ini penting buat melatih yang lainnya jadi perkutut dulu dulu yang sudah ngacor maka akan belajar terlatih bekur oleh yang begini nah ya 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 maka perkutut dulu dulu begini tuh di dalam tuh dia nanti terlatih tuh nah terlatih tuh itu sangat penting nah maka perkutut bahan-bahan terlatih tuh tuh perkutut bahan-bahan terlatih 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 oleh yang suara kecil dan raja bekur begini oke paham gitu loh ya pun cukup sampai disini dulu semoga ilmu atau tip ini bisa bermanfaat buat kita semua terutama buat poro pemula salam santu nugi salam rahayu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh